Meledaknya perang Israel dengan Hezbollah membuat tiga negara yakni Suriah, Irak, dan Yemen bersatu. Ketiga negara tersebut dikabarkan bakal mengirimkan 40 ribu tentaranya ke Golan. Kabar tersebut membuat tentara pendudukan Israel atau IDF mengalami kecemasan ketakutan. Informasi itu dilaporkan oleh Surat Kabar Israel Haaretz. Dalam laporan itu, 40 ribu tentara gabungan dari berbagai negara itu saat ini sedang menunggu komando dari Sekjen Hezbollah Hassan Nasrallah. Mereka menunggu seruan Nasrallah sebagai Sekjen Hezbollah Hassan Nasrallah untuk berperang, jika tasumber itu dikutip Haberni dari Haaretz, Rabu 25 September 2024. Mereka tengah menunggu seruan pimpinan Hezbollah untuk memporak-porandakan Israel melalui jalur darat. Di sisi lain, Iran menolak surat permintaan Hezbollah untuk membantu berperang lawan Israel. Iran menolak permintaan tersebut dengan alasan waktunya belum tepat. Terima kasih telah menonton!